Selamat pagi 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 Marilah Selamat pagi 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 yang Selamat pagi 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 Demi Selamat pagi 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 Saya mau bertanya Siapa disini yang pernah Jadi bayi Terima kasih Jadi bayi Pernah jadi bayi Nah disini ada yang tidak jadi bayi Dulu harus keluar besar Pernah jadi bayi ya Pernah jadi bayi Yang di belakang bapak-bapak Tidak pernah jadi bayi Pernah jadi bayi kan Yakin Yakin pernah jadi bayi Yakin ya Sekarang saya tanya Siapa yang disini ketika bayi dulu lahir 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 di kandang Ada Pernah Kandang ayam Ini anak-anak kelas 1 saling bully Raja bully Siapa yang disini pernah lahir di kandang Tunjuk sekali Nanti saya akan Kalau tidak lahir di kandang Siapa yang pernah lahir di rumah Di rumah Lahir di rumah sakit Lahir di rumah sakit Yakin lahir di rumah sakit Tidak ada yang lahir di jalan Ada Ada Kalau namanya Yonatan itu brocol di jalan Ada gak ada Gak ada ya Semua lahir di rumah sakit Luar biasa Sekarang saya tanya Dalam natal Yesus itu lahir di kandang Yesus lahir di kandang Yesus lahir di kandang itu Yesus hebat atau tidak Hebat ya Hebat atau tidak Hebat Hebat Sekarang saya tanya Siapa yang mau lahir di kandang sekarang Siapa Tidak ada ya Kalau Yesus lahir di kandang Kita katakan hebat Hebatnya gimana dia Hebatnya gimana Tandangnya Jadi anak-anak TK Boleh nanti Bilang Bapak mama nanti Kalau punya anak Lahir di kandang saja ya Biar lagi saya hebat Gitu ya Ya Ada di sini Juga Jadi Anak-anak Yesus lahir di kandang itu hebat Hebatnya kira-kira Tentu apa Mengapa dia Yesus harus lahir di kandang Siapa yang tahu Apa Ada yang besar tahu enggak Mengapa Yesus lahir di kandang Karena tidak ada tempatnya Karena tidak ada tempat untuk menghinap Betul Karena tidak ada tempat untuk menghinap Lalu akhirnya Yesus lahir di kandang Tapi sebenarnya Mengapa dia yang dikatakan Tuhan Allah Dia mau menjadi manusia Dan lahir di kandang Untuk Menebus Dosa-dosa Sekarang Siapa yang berdosa Siapa yang berdosa Kita semua berdosa Ada yang tidak berdosa di sini Ada Ada Ya Sekarang katanya Anak ini Bagus sekali Yang tidak berdosa Saya buat tadi tunjuk tadi Saya tidak berdosa Ini tidak berdosa Benar tidak berdosa Benar Menurut dia Kata suster benar Tidak berdosa Kalau bully teman Berdosa atau tidak Siapa tadi yang bully temannya Mereka sudah saring Berdosa Siapa yang di sini Tidak suka contek Ya Hanya satu Dua Tiga Yang lain Menyunteng itu Dosa atau baik Baik ya Membantu orang tua Menyunteng itu Dosa atau tidak Dosa Jadi Kalau melawan orang tua Dosa atau tidak Siapa yang melakukan itu Tujuh jari Siapa yang melakukan itu Kita semua Ya Anak-anak yang terkasih Jesus datang ke dunia Sampai lahir di kandang Dia mau menegus dosa Bukan dosa siapa-siapa Tapi dosa Saya Dan dosa kalian semua Kalau kita masih suka bully teman Kalau kita masih melawan orang tua Kalau kita tidak belajar Hanya malas-malasan Ketika kita masih menyontek Ini adalah kumpulan-kumpulan dosa Yang mau dihapus oleh Tuhan Tuhan ingin kita itu menjadi anak yang baik Sekarang saya tanya Kalau anak yang baik itu Kira-kira kriteriannya seperti apa Siapa yang tahu Tidak melawan orang tua Apa Tidak melawan orang tua Tolong ngomonglah dianggara Supaya kakak-kakakmu tahu Tidak melawan orang tua Satu, dua, tiga Sama-sama Tidak melawan orang tua Tidak melawan orang tua Dengan Tidak Apa yang dikatakan mereka Tidak Tidak Di sini telinganya kurang Sekarang saya tanya Sekarang jawab Tidak melawan orang tua Satu, dua, tiga Tidak Tidak Dengar sana Tidak Tidak Dengar yang ada di sini Tidak Eh di sini tidak adanya Sekarang satu, dua, tiga Keras Tidak Dengar Tidak Sekarang diulangi Satu, dua, tiga Beritahu kepada suster Suster tidak melawan pimpinan Satu, dua, tiga Wah semangat suster yang di sini Tidak Inilah sebenarnya dosa-dosa Setiap orang punya dosa Setiap orang punya kesalahan Dan Yesus datang menjadi manusia Untuk membuat kita jadi baik Maka ada perjanjian Tadi Tadi dalam baca indir Dikatakan Yesus itu mengubah air menjadi anggur Ini sebenarnya Tanda Pemulihan Tuhan Dan dalam baca tadi dikatakan Ini tanda yang dibuat Yesus Untuk Menunjukkan bahwa dia adalah Mesias Mesias Adalah anak Allah Anak Allah itu mau menjadi manusia lemah Mau menjadi orang yang sama dengan kita Supaya kita menjadi lebih baik lagi Sekarang saya tanya Siapa yang di sini suka membuat lukisan? Nah siapa yang lukisannya bagus? Siapa? Salah satu manju yang buat lukisan Sini Nah sini 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 Oke Alin Haliluya Siapa namanya? Alin 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 suka membuat lukisan apa? Alin Sini 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 itu ada diisahkan atau sekedar buat saja kalau buat tarnemen itu ada kisahnya atau tidak kadang-kadang ada kisahnya kadang-kadang ada kisahnya kadang-kadang tidak lalu suatu hari lalu membuat anime lalu dikasihkan ke brother tiba-tiba brother lalu menumpahkan itu di atas air di atas gambarnya, kamu senang atau tidak? yaudah gak apa-apa saja gak sedih? enggak banyak bukunya banyak bukunya nah gitu hebat nah balesnya sih kalau dikasihkan ke susten lalu susten masuk kayak dong itu senang gak? yaudah kenapa? kenapa? gak tahu gak tahu? tangan takut sama susten oke oke terima kasih ya biasanya kalau kita buat sesuatu yang karya sesuatu yang kita baik lukisan atau apa itu kalau kita rusak kalau disobet kalau ditumpai air itu pasti sedih kecuali alih ya alih tidak sedih gak apa-apa saja tapi biasanya sedih kenapa sedih? karena sesuatu yang kita buat sesuatu yang kita cintai itu sesuatu yang berharga untuk kita tapi kalau di rusak ini menjadi kesedihan demikian adik-adik sekalian kita ini adalah karya Tuhan ciptaan Tuhan kita ini lukisan Tuhan dan lukisan itu harus dijaga baik-baik namun kalau lukisan ini sudah rusak yang membuat lukisan yaitu Tuhan sendiri itu menjadi sedih semua orang anak-anak semua kita semua itu dipanggil Tuhan dicetakan Tuhan dilukis Tuhan seperti dalam kita kejadian semua baik adanya namun karena kita sering narka kita sering yontek kita melawan orang tua kita tidak peduli dengan orang yang sakit hasilnya itu merusak gambar kita gambar Allah dalam hidup kita ini maka Yesus datang ke dunia Natal ini mau memperbaiki gambar kita yang rusak supaya kita menjadi lebih baik lagi supaya lukisan utuh kembali menjadi anak-anak yang baik Yesus itu datang bukan hanya untuk orang Yahudi bukan hanya untuk orang tertentu bukan hanya untuk orang Katolik saja bukan hanya untuk orang Kristen saja tetapi untuk seluruh umat manusia bahkan seluruh ciptaan alam semesta ini dia datang untuk memperbaikinya mari kita bersama-sama memperbaiki hidup kita menjadi anak yang baik menjadi anak yang rajin menjadi orang-orang yang berbati kepada orang yang lebih tua atau orang tua kita masing-masing semoga Ramadhan Tuhan membantu kita semua saudara sekalian mari kita berdiri kita lanjutkan dengan dua umat Yesus telah lahir bagi kita ia lahir di hati kita membawa damai dan sukacita mari kita memandangkan dua-dua kita kepada Bapak di surga bagi gereja kita semoga iman akan berutusan Yesus mendorong gereja putus agar selalu membarui diri dan masyarakat seterus kehendak Bapak kami mohon bagi orang yang menderita di tengah kegembiraan Natal ini banyak juga orang yang menderita karena bencana kelaparan penyakit dan kemiskinan semoga kita dan orang-orang lain yang berkehendak baik terdorong menguruhkan tangan untuk menolong mereka dengan hati yang penuh cinta kasih kami mohon bagi karya pendidikan Yayasan Asli Dharma semoga penguhuran niat para pencetus dan usaha para penerusnya selalu diberkati dan selalu diberi kelancaran kami mohon bagi para pendidik dan dengan kependidikan orang tua dan anak-anak serta semua yang menaruh kehatian terhadap lembaga pendidikan Dekat SD dan SMB Setengah Anggimu Tarunim Ya Bapak semoga engkau membuka matahari mereka agar mereka dapat memandang kesempurnaan kasihmu dan semoga engkau meliputi mereka dengan semangat dan sukacita dalam menjalani kehidupan mereka masing-masing kami mohon takutkanlah doakan Tuhan bagi kita yang berkumpul disini semoga kita yang merayakan dan mengalami suasana natal bersama hari ini tidak merupakan mereka yang terpencil dan menderita serta membawa makna perayaan ini ke rumah dan tempat tinggal kita masing-masing marilah kita mohon kita hening sejenak untuk menyerapkan doa dan permohonan pribadi kita masing-masing kami mohon melakukanlah doakan ya Tuhan malilah kita juga berdoa untuk orang tua kita masing-masing untuk guru kita dan semua orang yang telah berbuat baik kepada kita ya Bapak pandanglah orang tua kami yang telah mengorbankan hidupnya untuk kami semua mereka yang telah bekerja keras yang malam untuk mencukupi kebutuhan kami mereka yang telah bersusah bayar mendidik dan mengarahkan kami semoga orang tua kami kau berumur yang panjang kasih yang abadi marilah kita mohon marilah kita juga berdoa untuk semua orang yang telah dengan caranya masing-masing mendukung kehidupan kita ketika kita belajar ketika kita ke sekolah semoga mereka yang telah mengambil bagian dalam kebaikan untuk ujuk kita senantiasa diberkati oleh Tuhan marilah kita mohon Allah yang yang baik engkau senantiasa berserta kami dengan pengaturan yang kami sampaikan keadilanmu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami kita 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 dengan persiapan 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 terima kasih 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 Tuhan semua malaikat kami mukjimu sambil berseru kudus 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 kuduslah Tuhan ala segala puasa surga dan bumi penuh penguliaan terpujilah engkau di surga diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan terpujilah engkau di surga silahkan duduk sungguh kuduslah engkau Tuhan sumber segala kekudusan maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencura rohmu agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus ketika dia silahkan kemenanggung sengsara dengan rela dia mengambil roh dan sampai mengecap sudut dia memecah lalu memberikannya kepada murid-muridnya secara yang berkata terimalah dan makanlah kamu semua inilah tubuhku yang diserahkan bagimu demikian pula sesudah berjamuan dia mengambil biaya sekali lagi dia mengucap syukur kepada memberikannya kepada murid-muridnya selaya berkata terimalah dan minumlah kamu semua inilah biala darahku darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa lakukanlah ini sebagai kenangan akan terimakas 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 Selamat teman-teman Mereka melalui soal Dan mematikanmu Engkau telah memegangkan Sambil mengenangkan Bapak dan kebangkitan Kristus Kami mempersembahkan kepadamu Bapak Roti kehidupan dan piala keselamatan Kami bersyukur sebab kami sangat layak menghadap engkau dan berpati kepadamu Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus Dihibun menjadi satu umat oleh Rok Kudus Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebah di seluruh bumi Agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih Dalam persatuan dengan Paus kami, Franciscus Dan tusuk kami, Kristoforus, serta semua rohaniwan Ingatlah juga akan saudara-saudari kami Yang telah menikah dengan harapan akan bangkit Dan akan semua orang yang telah bertulang dalam peraihmanu Kita kenangkan dan doakan orang tua kita, anak saudara kita Dan juga guru-guru siapapun yang pernah bekerja di yayasan ini Yang kini sudah dipanggil Tuhan Ya Bapak, terima lang mereka dalam cahaya wajahmu Kami mohon kasih telah kami semua dan kami terima dalam kebahagiaan abadi Bersama Santa Perawan Maria Munda Allah Santa Josep memperainya Para rasul dan semua orang kudus panjang masa Yang hidupnya berkenan padamu Semoga kami mengkau perkenankan Turut serta memuji dan mengelihakan cikau Dengan pengantaran Yesus Kristus putra Dengan pengantaran Dia Bersama Dia dan dalam Dia Bagi Muala Bapak yang Maha Kuasa Dalam persekutuan dengan roh Tuhan Segala hormat dan kemuliaan Sepanjang segala masa Amin Marilah kita berdiri Ditanyikan doa yang berdasarkan Kristus sendiri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersamamu. Mayulah kita berbagi damai Tuhan. Terima kasih. 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 Tuhan Allah kami, kami bersuka cita merayakan kelahiran sang penampus. Kami bersyukur atas karya akun ini. Semoga dengan cara hidup yang pantas, kami engkau perkenankan masuk ke dalam persetujuan dengan Tia. Demi kristus, Tuhan dan pengantara kami. Sebelum ditutup dengan berkat, kalau ada pengumuman saya persilakan. Silahkan duduk. Pengumumannya tidak ada. Nah asik ya. Kalau tidak ada, ada-ada sekalian, semuanya, Bapak, Ibu, Guru, orang tua, wali, murid. Banyak terima kasih atas kebersamaannya dalam perangkat kristi siang hari ini. Kita senang sekali bahwa ada kebiasaan, ada situasi yang kita ciptakan bersama untuk merayakan peristiwa natal ini. Saya melihat semua disiapkan dengan baik. Terima kasih atas sekolah yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Anak-anak sekalian, patung mohon, ye. Tempuk tangan untuk adik-adik saya, Tuhan. Tuhan biasa. Mereka latihan, hujan-hujan latihan, panas-panas latihan. Hujan dan panas mereka di rumah. Terima kasih semuanya untuk juga para siswa mulai dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7, kelas 8, kelas 9. Apakah sekolah kisah ada yang berkurang? Kelas 1 masih ada? Kelas 2 masih ada? Masih ya. Kelas 3 masih ada? Kelas 9 masih ada? Hidup? Oke. Terima kasih semuanya. Mari kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, diberkatulah yang maha kuasa, Bapak dan kukera dan roh kudus. Saudara-saudari sekalian, diberkatulah yang maha kuasa, Bapak dan kukera dan roh kudus. Saudara-saudari sekalian, diberkatulah yang maha kuasa, Bapak dan kukera dan roh kudus. Terima kasih. 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 Untuk kita semuanya hari ini